Sedang sambal hijau Yes Terbanyak ya bener Kamu ambil kepalanya loh Aku demen kepala Oke Karena kepala itu sumber rotenya paling tinggi Let's go Wow Aku kaget ya rasanya kok bisa seenak ini Sumpah Ini pedes Aku pikir cabai itu cabai juga kayak padang Tau gak sih pakai cabai yang gede Sama dia bikin sambal Ternyata ini cabainya tuh cabai rawit semua Tengah Lebih apa Pedagang pada emosi kali ya Oke Ini ikan bandengnya enak Berasa banget karena dia udah dipreso Ya Dan udah tidak ada tulang ya Iya Tuh lihat ya Walaupun ada tulangnya dikit Tapi ini tulangnya tetap ini ya Hancur Empuk Ayo Let's go Let's go Ini Kita cukup makan pakai nasi panas aja ya Udah udah Tapi kayaknya ada yang manggil-manggil nih Pete Iya Untuk informasimu, semenjak dibikin lapar aku jadi suka loh makan pete Pakai bandeng Sebenarnya rem Belum makan Belum sumpah Atau kenapa ya Daging bandengnya empuk banget karena dia udah dipreso sebelum digoreng ya Ya Iya bang Ini kan udah ada proteinnya ya Iya bang Sekarang ini protein dari kebun Apaan tuh? Kangkuh Ya bener Hei Jangan Jangan Jadi jangan Neng Iya Nih, tuh lihat Dikit aja Tangan tuh gue takut ya Tuh Oke Wuh Mau pakai airnya nggak? Enggak usah Tapi kita cobain dulu ya sih kangkungnya Ayo Tuh Fresh banget ya, nggak sampai layu ya Iya Masaknya pintar Kagumnya enak Bumbunya enak Yang lebih enak lagi Dia ada cabai rawitnya Bener Wuh Rica Rica Wuuu Baby dip Bumbunya simpel, cuma bawang putih, bawang merah, cabai Dari sini tumis-tumis masukin, kasih air gue deh Bumbunya Wow Wuh Bunda Iya ya Kalau begini kita menyimpulkan ya Ini definisi dari Endang Selendang Tekendang Endang Nendang Bikin lapar Approve Wah ini Let's go Hayo hayo hayo, siapa yang suka makan ikan pakai pelci kangkung kayak kita? Wow, super rica rica Sambalnya super pidis Karena dia pakai cabai rawit hijau guys Walaupun pedes, sambalnya itu bikin lagi karena bumbunya berasa gurih dan pas di lidah Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa yang cek kita makan hari ini Jangan lupa di follow instagram bikin lapar at bikin lapar trans tv Kalian juga bisa loh guys, merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin Langsung di follow sekarang ya